Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan setelah mengalami karya keselamatan Allah, Sakarya dipenuhi dengan roh kudus, memberikan suatu nubuat tentang pelaksanaan karya Allah, serta peranan anaknya Yohanes Mbaptis yang diberi tugas mempersiapkan jalan bagi Allah. Sakarya bernubuat bahwa Allah akan mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan agar dapat beribadat kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran dihadapannya seumur hidup. Nubuat Sakarya ini terlaksana di dalam diri Yesus Kristus sendiri yang ia datang untuk menyelamatkan kita, ia datang menjadi manusia mengunjungi kita, hidup di tengah kita, untuk menjadikan kita kudus dan benar, sehingga kita dapat beribadah, dapat menyembah Allah di dalam juga roh dan kebenaran. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan Sakarya juga bernubuat tentang peranan Yohanes Mbaptis, Yohanes di dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan mewartakan pertobatan, memberi pengertian bahwa hanya oleh kasih karunia, hanya oleh belas kasih Tuhanlah kita semua diselamatkan dan kita semua memperoleh pengampunan dosa. Yesus yang datang, yang akan datang, yang kita rayakan dalam perayaan Natal nanti adalah Yesus yang sungguh-sungguh membebaskan kita, menjadikan kita bangsa yang kudus. Dia membawa terang dalam kehidupan kita, dalam kegelapan di dalam kehidupan kita. Dan dia akan mengarahkan kita semua kepada jalan damai sejahtera yang ditawarkan Tuhan bagi kita semua. Dan mendengar nubuat Sakarya ini, kita pasti juga harus mempunyai harapan. Harapan bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita membawa kelepasan, membawa sukacita, membawa pengampunan dosa. Dan untuk itu kita mendengarkan juga seruan Yohanes. Sehingga kita bertobat, bertobat dan percaya bahwa Allah mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Semoga dengan persiapan kita merayakan Natal, kita semakin membuka hati kita terhadap karya Allah. Dan kita bertobat dan percaya bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengampuni dosa kita. Tuhan memberkati.